Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel fitriaulandari sebelum kalian menonton video hari ini jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol bell notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat absen secara online di Google Prompt Oke jadi sekilas info untuk membuat absen online pada Google Prompt dengan sejalannya di era digital saat ini dan kita juga berada di pandemi COVID-19 sehingga segala urusan administrasi diharapkan bisa dilaksanakan secara online termasuk dalam hal absensi siswa jadi dalam hal ini guru bisa membuat absensi online sendiri dengan mudah dan gratis dengan menggunakan Google Prompt nah jadi kalian simak tutorial cara membuat absen dengan menggunakan Google Prompt yang pertama kalian harus mengaktifkan wifi di laptop kalian setelah itu kalian masuk di Google Google Chrome selanjutnya kalian ketik Google Drive kalian bisa mengetiknya di browser atau Google Chrome atau bisa kalian klik di bagian kanan browser kalian klik lalu bisa kalian pilih Drive atau Google Drive kalian harus mempunyai akun Gmail agar bisa akses Google Drive kita klik saja Google Drive disini ini tampilan Google Drive apabila kalian sudah mempunyai akun Gmail dan sudah login di browser kalian dan apabila kalian tidak mempunyai Gmail dan belum login kalian tinggal memasukkan alamat Gmail dan password kalian untuk menuju ke halaman Google Drive seperti ditampilan di layar saya nah selanjutnya kalian perhatikan di bagian di sini di sini di sini di sini adalah menu menu Google Drive juga di sini di sini di sini di sini pilihan dan untuk membuat absensi kelas di Google prom kalian tinggal mengklik Google kalian tinggal mengklik Google prom ini nah selanjutnya kalian berada di tampilan edit untuk membuat absen nah disini ada pilihan teks tinggal kalian tuliskan misalkan saja absen online lalu kalian tambahkan saja prom description nya absen online hari apa tinggal kalian tambahkan misalkan hari Senin 17 Agustus 2020 ini sudah selesai kalian membuat judul absen online selanjutnya tinggal kalian klik menu tambah nah disini ada pilihan menu tambah disini bisa kita tambahkan teks deskripsi lagi seperti yang kita buat disini nah disini sudah ditambahkan coba kita hapus agar kalian paham disini sudah selesai teks deskripsi nya cara menambahkan selanjutnya di klik di bagian tambah ini ini nah sudah muncul nah misalkan disini kita buat nama lengkap siswa yang akan online nah kita klik nih disini pilihannya sesuaikan apabila nama lengkap sesuaikan apabila nama lengkap berarti kita menggunakan short answer atau jawaban pendek lalu kalian klik bagian sini untuk mewajibkan diisi selesai 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 menambahkan nama lengkap siswa selanjutnya kalian tambahkan lagi di bagian sini tulis kehadiran siswa nah kita pilih multiple choice aja atau pilihan ganda misalkan kita tulis disini hadir dalam keadaan baik nah jika ingin menambahkan klik saja di add option nah misal hadir dalam keadaan kurang sehat nah kita wajibkan lagi nah sudah kelihatan tampilan untuk absen onlinenya apabila kalian ingin menambahkan lagi bisa saja kalian tambahkan lagi klik tambah disini atau cukup dua halaman atau nama lengkap dengan kehadiran siswa cukup berarti dua saja kalian bikin apabila ingin menambahkan sesuai oke tampilan absen yang kalian inginkan silahkan saja nah kali ini saya akan membuat dua tampilan saja yaitu nama siswa dan kehadiran siswa saja maka menu tambahan ini saya delete atau saya hapus bagaimana agar tampilan absen online ini menarik perhatian siswa sehingga kalian lihat di menu sebelah kanan ini ada pilihan di sini ada gambar tema si custom tem di sini kalian bisa mengedit halaman google prom kalian tinggal kalian klik kiri nah di sini ada tampilannya ingin menambahkan gambar kak terus menambahkan warna background nah coba kita klik tambahkan gambar nah di sini ditampilkan beberapa tema yang telah disediakan oleh google prom tinggal kalian pilih saja atau apabila kalian ingin menambahkan gambar atau tema sendiri bisa saja bisa kalian klik browse nah kalian cari foto yang akan kalian tambahkan nah kali ini saya akan menggunakan tema atau wallpaper yang telah disediakan oleh google formulir saya akan memilih gambar warna nah setelah kalian pilih tinggal kalian klik insert untuk menambahkan tunggu sebentar tampilan akan muncul nah disini tampilannya akan muncul agar dapat menarik perhatian siswa selanjutnya saya akan mengganti warna tema disini ada pilihannya setelah saya mengklik wallpaper tadi saya akan mengganti warnanya menjadi green atau hijau nah disini terubah selanjutnya saya akan menambahkan background color atau warna belakangnya saya akan menambahkan warna drag nah terubah ini adalah tampilan dan background yang telah saya edit tadi selanjutnya kita ke menu pengaturan nah disini agar tidak terjadi tumpukan absen yang diisi oleh siswa kita dan kita sebagai guru tidak bingung untuk melihat presentasi absen yang diisi anak-anak anak-anak bisa saja mengisi absen dua kali tiga kali dan itu akan membuat kita kebingungan malahan jadi di menu pengaturan ini kita bisa mengedit Google Prom kita untuk membatasi satu tanggapan saja disini nah disini kita klik saja batasi hingga satu tanggapan selesai nah terus disini ada menu presentasi disini di pesan konfirmasi ini bisa kita edit sehingga saat siswa menirimkan absen online mereka tahu bahwa mereka telah menyelesaikan absen online kita tulis saja misalkan terima kasih telah absen online hari ini semang semang belajar dari rumah ya misalkan saja nah setelah itu kita simpan nah coba kita tes kita klik disini ini pratinjau kita tes hasil absen yang telah kita buat tadi kita pratinjau nah seperti ini tampilannya ini tampilan apabila siswa mengklik absen online coba kita isi misalkan nah lalu saya klik hadir dalam keadaan baik hadir dalam keadaan baik setelah itu saya kirim atau submit nah disini tampilan tadi yang telah kita buat terimakasih telah absen online hari ini semangat belajar dari rumah ya nah jadi berikut adalah tampilan bagaimana cara kalian membuat absen online menggunakan google formulir di mana kita melihat anak-anak telah mengisi absen online nah pertanyaannya jadi kalian jangan sampai link yang kalian buat itu terhapus nah cara melihatnya itu kalian tinggal mengklik link yang telah kalian buat tadi nah terus disini akan muncul tanggapan apabila siswa mengirimkan coba kita klik di tanggapan nah ini presentasi siswa apabila mengirimkan tanggapan absen tertera dan lebih mudahnya lagi apabila kita menggunakan google formulir ini absen siswa bisa kita download caranya kalian tinggal klik di titik tiga ini nah selanjutnya kita unduh unduh tanggapannya kita download nah disini kita telah mendownload hasil absen siswa nah berikut adalah tutorial cara membuat absen online menggunakan google prompt nah bisa kalian lihat disini ada contoh absen saya yang saya kirimkan ke grup kalau saya nah kita lihat saja di bulan Juli nah disini lengkap nah kita buka hari Senin tanggal 27 Juli 2020 nah ini 26 tanggapan siswa nah kelihatan disini ada abiah melani nah disini adalah nama siswa yang mengikuti absen online bagaimana cara memberi nama absen online kalian tinggal nah ini ya absen yang telah saya buat tadi ya bagaimana cara mengganti nama absennya tinggal kalian klik kanan lalu klik rename tadi kita membuat absen hari Senin 17 Agustus 2020 nah apabila kalian telah mengisi atau membuat satu link absen online untuk link hari berikutnya gimana apakah membuat lagi nah apabila kalian tidak ingin repot atau membuatnya beberapa kali kalian tinggal mengklik kanan di link yang telah kalian buat lalu kalian klik make a copy atau mengkopikan link yang kalian buat tadi tinggal kalian klik make a copy nah kalian tunggu aja nanti akan muncul copyan dari link yang telah kalian buat nah disini muncul link selanjutnya gimana tinggal kalian ganti namanya nama hari selanjutnya misalkan hari selasa 18 Agustus 2020 nah jadi tinggal kalian simpan terus apabila kalian edit apabila kalian ingin mengedit dalamnya tinggal edit saja ganti disini selasa 18 Agustus 2020 nah apabila kalian telah membuat linknya dia apabila kita edit Google Drive ini menyimpan dengan sendirinya jadi kalian tidak usah bingung nah selanjutnya pertanyaannya bagaimana cara mengirimkan kesiswa kalian tinggal klik send klik send selanjutnya disini nah ada beberapa pilihan disini bisa kalian kirim lewat Gmail nah disini bisa kita kirimkan lewat link tinggal kalian salin linknya lalu kalian pastikan di grup WA anak-anak untuk di klik dan di absen online oleh siswa kalian saya biasanya tinggal menyalin klik salin lalu saya tempelkan pada grup kelas saya untuk diisi oke jadi cukup sekian tutorial cara membuat absen google prom pada hari ini semoga kalian dapatkan manfaat dari video kali ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabar terima kasih terima kasih